Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fawzumuna, NIM 2019 51062, saya dari kelas F Disini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UTS yang telah saya kerjakan Pada soal nomer 1, kita diminta untuk membuat resum nilai mahasiswa dengan data nilai sebagai berikut Data nilai yakni A, A, C, B, A, E, 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 A, C, D, C, D, A, C Lalu ketik nilai sama dengan faktor dalam kurung data nilai Dimana data nilai itu untuk memanggil data yang telah kita tulis Dan kita menuliskan nilai untuk mencetak data yang telah kita tulis tadi Kemudian tertulis itu yakni level sama titik 2 A, B, C, D, E Itu adalah karakter apa saja yang ada di data kita tadi Setelah itu kita menuliskan sumari dalam kurung nilai Yang mana itu digunakan untuk menampilkan perulangan Atau menjumlahkan berapa banyak perulangan yang ada pada data tersebut Yakni A ada 5, B ada 1, C ada 4, D ada 2, dan E ada 3 Kemudian kita masuk ke nomor 2 yakni mencari main median modus Kuartil 3, DSD 8, dan PSD 80 pada tabel berikut Diketahui data pertama nilainya adalah 31 sampai 40 Dengan frekuensi 3 nilai tengah data 31 sampai 40 yakni 35,5 FX adalah perkalian antara F dan X yakni 106,5 Dan FM adalah nilai F Kemudian yakni data kedua dengan jangkauan 41 sampai 50 Frekuensi yakni 5, X adalah nilai tengah yakni 45,5 Dan FX adalah perkalian antara F dan X yakni 227,5 Dan F,8 yakni penjumlahan antara 3 dan 5 Dan begitu juga seterusnya Selanjutnya kita mencari min Dimana min adalah nilai rata-rata dari tabel di atas Atau data kelompok tersebut Rumus min yakni sum dalam kurung latihan FX Yakni latihan FX adalah kolom FX Penjumlahan kolom FX Per sum latihan F Dimana latihan F adalah kolom F Yakni penjumlahan kolom F Atau untuk mudahnya adalah nilai FQM terakhir Kemudian kita ketik min Untuk mencetak hasil dari perhitungan min Didapatkan 61,75 Selanjutnya kita mencari median Sebelum mencari median kita harus mengetahui interval data tersebut Interval data tersebut bisa didapatkan dari mengetahui salah satu jangkauan data yang ada di atas Saya ambil contoh yakni jangkauan data pertama yakni data 31 sampai 40 Dan didapatkan interval adalah 10 FQM sama dengan 40 FQM sama dengan 40 Didapatkan dari jumlah FX atau FQM pada data terakhir KM sama dengan FQM per 2 KM adalah kelas median dan dapatkan kelas median yakni 20 TPM adalah kebatas bawah nilai median Kita tahu data median kelas adalah 20 Sehingga kita berada pada kelas nomor 4 Dengan tepi bawah yakni 60,5 Tipe bawah itu dikurangi 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5 FQM FQM adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median Kemudian FQM adalah Yakni didapatkan FQM adalah 18 Dan FQM itu adalah 11 yakni nilai frekuensi nilai kelas Rumus median adalah sebagai berikut Dan didapatkan hasil median adalah 62,31818 Modus Belum kita mencari modus Maka kita harus mengetahui D1 dan D2 D1 yakni didapatkan dari Frekuensi nilai kelas Dikulangi frekuensi kelas sebelumnya Dan D2 didapatkan dari frekuensi kelas Dikulangi frekuensi kelas setelahnya Rumus modus yakni TBM plus interval Dx D1 D1 plus D2 TBM didapatkan dari Kelas modus atau kelas modus Dengan kelas median Yang ini sama Suatu interval didapatkan 10 Lalu didapatkan modus adalah 63 Selanjutnya kita mencari kuartil 3 Sebelum kita mencari kuartil 3 Kita harus mengetahui data-data Apa saja yang harus digunakan di dalam rumus Data tersebut adalah meliputi TB Q3 yakni 70,5 FKQ3 yakni 29 FQ3 yakni 8 Dan interval yakni 10 Dan diketahui FQM adalah 40 Lalu kita masukkan dalam rumus Q3 yakni Q3 sama dengan TBQ plus interval Di dalam kurung 3 Kali FQM per 4 Min FKQ3 Per FQ3 Didapatkan hasil Q3 yakni 71,75 Kemudian dihasil 8 Untuk mengetahui atau mencari hasil 8 Kita harus mengetahui beberapa data Yang ada di dalam rumus hasil 8 Diketahui TB8 sama dengan 70,5 Berasal dari perhitungan 8 kali FQM per 10 8 kali FQM per 10 adalah 32 32 terletak pada kelas 5 Dimana kelas 5 itu memiliki tepi bawah 70,5 29 itu adalah FKQ8 D8 dan 8 adalah FD8 Interval 10 FQM 40 Dan rumus D8 adalah TBD8 Interval kali 8 kali FQM per 10 Min FKD8 per FD8 D8 hasilnya 74,25 P80 Sebelum mencari P80 Kita harus mengetahui Nilai-nilai yang terdapat pada rumus tersebut Dengan TB80 yakni 70,5 70,5 Dihasilkan dari 80 kali FQM per 100 80 kali FQM per 100 Yakni 32 Dan berada di kelas kelima Dengan TB bawah yakni Tepi bawah yakni 70,5 Dan 29 adalah FKP80 Dan FKP80 adalah 8 Interval 10 FQM 40 Dengan rumus tersebut Dan didapatkan hasil adalah 74,25 Dimana hasil P80 itu sama dengan hasil D8 Sebelum menampilkan diagram Maka terlebih dahulu saya memanggil Data tabel tersebut Kemudian menuliskan plot Latihan X adalah tabel X sebagai sumbu X Latihan F adalah tabel F sebagai sumbu Y Kemudian main sama dengan nilai adalah menjadi judul Dan inilah diagram dengan sudut-sudut sumbu-sumbu Sebagai berikut Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!